Jadi selain konsep yang bagus, passionnya harus ada ya Pak Bambang untuk mengelola bisnis dunia. Baik, untuk menghindari masalah keuangan ini Pak Bambang, mungkin apa saja saran-saran dari Bapak? Ya, sebelum membuka restoran tentu saja kita harus mengukur diri kita dengan anggaran. Jadi semuanya harus punya anggaran. Baik, kalau kita merencanakan sesuatu tanpa anggaran yang baik ya. Nomor satu, kalau kita membuka restoran yang besar tentu bank itu akan menolak kalau kita tidak punya rencana anggaran atau rencana keuangan. Tetapi kalau kita punya rencana keuangan yang baik kira-kira modalnya berapa? Kira-kira pengembaliannya berapa? Berapa tahun? Terus penghasilannya setiap hari berapa? Setiap minggu berapa? Setiap bulan berapa? Setiap tahun berapa? Pengeluarannya kira-kira untuk food cost-nya, biaya makanan itu berapa? Untuk wages-nya, untuk karyawan berapa? Biaya marketing berapa? Nah, itu semua harus terukur. Kalau itu tidak terukur, kita hanya mengeluarkan uang-mengeluarkan uang saja, itu juga tidak baik. Pasti restoran itu bisa tutup. Ada satu restoran yang saya konsultani, bahkan satu bulan itu omsetnya 1,5 M. Tetapi tidak untung. Ya, tidak untung. Begitu kami datang, kami analisa, nah ini loh kesalahan dari restoran ini adalah tidak punya budgeting plan. Ya, tidak ada rencana anggaran. Nah, ini yang membuat restoran itu tidak punya untung. Setelah kami perbaiki, ya ternyata restoran ini memang sangat menguntungkan. Jadi penting sekali kita harus tahu berapa omsetnya, berapa investasinya, berapa pengeluarannya. Nah, yang terakhir ini Pak Bambang, apa saja persoalan yang paling sering dihadapi oleh pengusaha di bidang kuliner? Kemudian bagaimana menyikapi perubahan harga, masalah regulasi, dan juga faktor eksternal lainnya? Yang sering dihadapi oleh pengusaha kuliner itu adalah makanan. Ya, padahal kita ini kan bisnis makanan. Tapi seringkali mereka tidak punya kegiatan di dalam hal makanan. Saya pernah datang ke satu warung, warung ini sangat rame sekali di Jogja. Warung ini sebenarnya dikenal di seluruh Indonesia. Namanya adalah ini, Gudet Pawon. Gudet Pawon, itu saya, waktu datang ke sana, saya mendapatkan antrian sampai ke 200 antrian. Padahal di belakang saya ini masih banyak. Nah, ini waktu saya penasaran sekali saya waktu di sana itu. Karena begitu banyaknya orang kepingin makan makanan di Gudet Pawon ini, Mbak Krista. Nah, setelah giliran saya, ya, padahal waktu itu hujan, kritik-kritik. Tapi saya nekat saja. Saya ingin tahu kenapa sih orang begitu, begitu antusias, ya, untuk makan di Gudet Pawon ini. Tiba giliran saya, mereka masak ditunggu begitu, ya, pakai kayu dan sebagainya. Dan waktu giliran saya, saya memilih ayam dan nggak banyak sebenarnya yang dijual, ya, hanya Gudet saja. Hanya satu item saja. Nah, setelah itu sampai lah saya makan, nah, saya mendapatkan satu experiencing luar biasa, satu pengalaman luar biasa di produk. Ya, makanannya ternyata enak sekali. Ya, itulah kenapa orang sampai ngantri. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa makanan itu nomor satu. Makanan harus enak. Orang datang karena makanan, ya, orang datang karena memang di situ saya bisa mendapatkan kepuasan di dalam rasa dari makanan itu. Jadi, experiencing and testing, ya, satu pengalaman di bidang rasa itu. Nah, ini penting sekali. Jadi, mutlak mereka harus punya produk yang bagus. Nah, ini, ini, ya, kuncinya. Yang kedua adalah suasananya harus nyaman. Ya, suasananya harus nyaman. Harus, harus bisa kosi orang betul-betul datang ke tempat itu karena nyaman. Kita banyak hotel, eh, restoran-restoran franchise yang banyak dikunjungi itu karena nyaman di tempat itu. Ya, nyaman. Kemudian pelayanannya harus bagus. Ya, kalau pelayanannya harus bagus, pasti orang akan datang ke tempat itu dan nilai dari produk itu bisa lebih mahal. Nah, ditambahkan value dari pelayanan itu. Nah, pentingnya seperti itu. Nah, pelayanan yang terakhir adalah harganya. Harganya harus worth it, gitu. Jadi, sekalipun mereka bayar mahal, mereka tidak terasa seperti bayar mahal. Tapi, memang sesuai dengan apa yang didapat. Seperti itu, Mbak Krista. Ya, bagaimana menaik perubahan harga dan regulasi tentang perubahan harga, masalah eksternal dari restoran itu. Seringkali saya melihat, ya, agak banyak regulasi dari pemerintah yang mana bahan-bahan itu naik. Ya, regulasi pemerintah yang secara mendadak beras naik, bahan baku menaik, kemudian telur naik, lombok naik, dan sebagainya. Nah, banyak sekali orang-orang yang akhirnya mengecilkan porsi. Ya, akhirnya, kalau begitu supaya tetap pelanggan itu tidak pergi, kecilkan saja porsinya. Hati-hati dengan strategi atau policy yang seperti itu. Karena itu sebenarnya orang terkadang malah kecewa. Begitu datang, loh kok berubah, kok semakin kecil. Wah, sudah kualitasnya sudah dikurangi. Lomboknya mustinya, spaisinya bagus, ini juga akan dikurangi. Nah, ini tamu kecewa dan akhirnya tidak kembali ke tempat itu. Terus bagaimana? Sebenarnya, justru pada saat ada perubahan harga, kita harus meningkatkan kualitas kita. Ya, kualitas kita. Seperti apa? Ya, orang akan cenderung memilih yang pertama pasti. Ya, cenderung memilih, kecilkan porsi, kecilkan kurangi semua, kurangi semua. Tetapi, kalau kita meningkatkan kualitas, ya, bahkan menyesuaikan harga, saya tidak bicara tentang menaikkan harga, ya. Tetapi, menyesuaikan harga, harganya supaya lebih sesuai. Maka, orang itu akan lebih respect terhadap restoran kita. Ya, itulah dari dampak eksternal yang kita akan alami. Jadi, kalau mengalami hal yang seperti itu, tingkatkan kualitas, tingkatkan produknya, ya. Tingkatkan kualitas makanan, tingkatkan kualitas pelayanan, tingkatkan kualitas dari atmosfernya. Jangan takut untuk menyesuaikan harga, karena orang akan melihat ini, restoran ini memang menjual kualitas. Ya, menjual kualitas. Ada satu lagi, kita ingin membuka satu restoran, perlu diperhatikan adalah passion. Kira-kira, kita ini siap tidak dalam membuka restoran. Karena, kalau kita sudah membuka bisnis ini, bisnis ini tidak mudah. Bisnis ini adalah bisnis yang akan mencinta banyak waktu. Karena, kita akan tersita waktu-waktu liburan kita. Biasanya kita hari Sabtu atau Minggu, kita pergi liburan dengan keluarga. Nah, kalau kita sudah mulai terjun di dalam bisnis restoran, kita akan kehilangan waktu untuk liburan. Ya, jadi sudah harus siap untuk mengatakan goodbye holiday. Ya, selamat tinggal, hari libur. Ya, ini yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, harus dengan sepenuh hati, ya, membuka satu restoran. Passion-nya seperti itu. Dan beberapa orang-orang yang sukses, itu mereka memang tidak merasakan capek bekerja di satu restoran. Saya sendiri ada beberapa restoran, ya, dan beberapa restoran yang kami konsultani. Tetapi karena passion saya ada di sana, saya terkadang pulang kerja itu sampai jam 12 malam. Saya tidak merasakan capek, Mbak Kristen. Jadi, saya ya enak saja, saya enjoy melakukan itu. Karena memang saya menyukai. Karena saya memang menyukai. Oleh karena itu, bagi mereka yang tertarik dalam bisnis ini, dia harus siap untuk kehilangan banyak waktu. Kemudian harus suka bergaul dengan banyak orang. Karena kita tidak bisa menjadi bos di tempat ini. Tetapi menjadi pelayan. Nah, restoran itu adalah melayani. Kalau ingin memenangkan hati dari customer, kalau ingin memenangkan hati dari tamu-tamu yang ada di tempat itu, kita harus menjadi hamba daripada tamu-tamu itu. Wah, ini cukup radikal, kata-kata seperti ini. Jadi, kita harus betul-betul menghambah. Jadi, melayani mereka semuanya. Dan kita harus siap untuk menerima komplain. Karena komplain is a gift. Komplain itu hadiah. Kalau kita mendapatkan satu komplain, kita justru itu sebuah yang bisa menyehatkan tubuh kita. Itu. Banyak hal yang sudah diungkap oleh Pak Bambang. Mulai dari konsep ya, Pak ya. Kemudian analisa pasar seperti apa. Dari manajemen. Kemudian tipsnya untuk bersaing di bisnis kuliner lain itu seperti apa. Kami mengucapkan terima kasih, Pak Bambang. Semoga penjelasan dari Pak Bambang bisa memberi pemahaman yang lebih untuk kami semua. Semoga dari urean yang telah diberikan memberi banyak wawasan kepada kita semua untuk membuat semua rencana bisnis kuliner. Saya Krista Mariana. Saya Bambang Hermanto. Salam Interpreneur.